FUT ESTATE FUT ESTATE disebut bakal jadi penopang ketahanan pangan nasional. Sejak 2020 sampai 2023, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyukseskan program ini. Di bawah komando sejumlah kementerian seperti Kementan, Kemenhan, KLHK, dan Kemenko Marves, negara merencanakan FUT ESTATE akan digarap lebih dari 3 juta hektare lahan. Ini mengacu pada rencana operasional FUT ESTATE KLHK tahun 2020 lalu. Sejumlah komoditas pangan akan dibudidayakan, semisal kentang, bawang merah, dan putih, jagung, serta padi. Negara yang mau melindungi rakyatnya dari bencana pangan menghadirkan mega proyek FUT ESTATE. Sayangnya, kritik menghujani program yang sudah berjalan 3 tahun ini. Lantaran ketahanan atau kedaulatan pangan tak cuma sebatas berbicara soal ketersediaan dan kuantitas pangan dalam jumlah banyak saja. Tetapi, mampukan negara menciptakan keadilan pangan bagi seluruh rakyatnya? Sanggupkah negara menghadirkan kemerataan pangan agar tak ada lagi penduduk Indonesia yang menderita kelaparan? Belum lagi, bicara soal bencana yang bakal muncul. Sebab, proyek ini akan membabat juga lahan gambut, hutan hujan tropis, hingga hutan lindung. Kami memotret ada dua dampak ya. Artinya terjadi deforestasi, dan itu telah terjadi pelepasan emisi dari pembukaan hutan. Dan kita ketahui bahwa itu akan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, wilayah itu sebenarnya lokasinya itu habitat orang hutan. Dan kita ketahui orang hutan itu adalah spesies yang memang terancam punah gitu ya. Dan memang dia harus dilindungi. Sosiolog pangan menilai negara salah langkah, dan mesti punya strategi lain untuk berbenah. Meskipun kita bisa bilang lahan sudah dibuka, sudah terlanjur dibuka, tapi food asset belum ada yang terbukti berhasil. Itu satu. Dan menurut saya ini titik yang tepat sebenarnya untuk banting setir. Artinya banting setir dengan kebijakan yang baru, Mbak Risma itu sempat bilang kalau di Papua itu ingin coba didorong dengan memproduksi sendiri ubi gitu ya di daerah-daerah. Misalnya di daerah pegunungan gitu. Mereka yang aksesnya susah ke sana. Menurut saya itu satu kebijakan yang menarik. Dan cukup baik. Karena kemudian masyarakat punya kemandirian untuk menghasilkan pangan sendiri, sesuai dengan kondisi ekosistemnya itu sendiri, dengan kondisi iklim itu sendiri, untuk mereka sendiri gitu. Lantas, bagaimana negara menanggapi kondisi food estate yang dinilai masih jauh dari kata berhasil dan menuai kritik di sana-sini. Apakah program ini akan jalan terus? Prospek positif lah yang bisa diharapkan dari food estate ini. Memang, memang kita dihadapkan terutama di Kalimantan Tengah ini dengan agroekosistem yang tidak biasa, yaitu rawak. Nah ini membutuhkan kesabaran lah sedikit lagi dalam hal pengelolaan lahannya supaya bisa melakukan atau bisa berproduksi dengan produktivitas yang relatif tinggi. Mencipta negara yang berdaulat pangan sah saja dilakukan, asal dengan kajian yang tepat. Jangan sampai ego negara mengesampingkan kepentingan rakyat dan malah membuat sengsara bangsa sendiri. Terima kasih telah menonton!